Halo guys, welcome to my channel Nah di kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Determinan Matrix Ordo 3x3 dengan metode Dominar dan cofaktor Sebelum saya membahasnya, jangan lupa Subscribe, like, komen, dan share Di sosial media Oke, langsung saja saya akan Membahasnya, sebelumnya Saya sudah membahas tentang Determinan Matrix Ordo 3x3 dengan metode seharus Yang linknya sudah di atas Sekarang saya akan Membahas yang dengan metode Dominar dan cofaktor Sebelum saya menghitung Determinan Matrix dengan menggunakan Metode minor dan cofaktor Kita harus mengenal Submetrix atau minor sebuah metrik Pengertian dari minor Itu sendiri Suatu metrik A Yang dilambangkan dengan M, I, J M besar ya I, J Kecil Adalah metrik Bagian dari A Yang diperoleh dengan Cara menghilangkan Elemen-elemennya Pada baris ke I Dan elemen-elemen Pada kolom ke C Ini lambangnya Seperti ini Lambang minor I, M, J Atau Rumus minor Sedangkan untuk Cofaktor itu sendiri Suatu elemen baris ke I Dan kolom ke C Dari metrik A Dilambangkan dengan Ini lambang Kofaktor ya C besar I, J kecil Itu Min 1 Di atasnya I kecil Ditambah J kecil Dikali Minor Seperti ini Untuk M Besar I, J Kecil Menyatakan Determinan dari Minor Untuk Menentukan nilai Determinan Metrik A Dengan Menentukan Kofaktor Cukup mengambil Satu Berdasarkan Ekspansi baris ke Satu Misal Ini Ada Metrik A Tentukan Determinan A Pertama Kita Buat Minor Dari A 11 Ini Untuk Buat Minor Dari A 11 Ini Maka Kita Hilangkan Elemen-elemen Dari Barisan Ke I Jadi Sisanya Ada A 22 A 23 A 32 A 33 Ya Kita Tulis Ini Minor Ini Kalau A 11 M 11 Sisanya Tinggal A 22 A 23 A 32 Dan A 33 Seperti ini Kemudian Kofaktor dari A 11 Adalah Sekarang kita cari Kofaktornya A A 11 Rumusnya Yang ini C I C Sama Dengan Min 1 I Tambah C Kali Minor M M Besar I J Ini C Itu 11 Karena Yang Dicari 11 Maka C 11 Tab 1 I Yang Ini C C Yang Ini Dikali M C Sorry Ini Maka Determinanya Det M A 22 Kali A 33 Dikurangi A 23 Kali A 32 Kita Hitungnya Silang Seperti Ini Determinan Minor Maka Kita Masukkan Kesini A 22 Kali A 33 Kurangi A 23 Kali A 32 Yang Determinan Minor Ini Kita Masukkan Kesini Seperti Ini Kofaktor Dan Minor Hanya Berbeda Tanda M I J Dan C I J Begitu Juga Dengan Minor Dari A 12 A 12 Yang Ini Maka Ini Kita Tutup Seperti Ini Maka Sisanya A 21 A 23 A 33 Sama Ya Mencanya Seperti Ini Secara Keseluruhan Definisi Determinan Ordo 3 Kali 3 Adalah Ini Definisi Determinan Dari A Ini Determinan Ordo Ini Ordo Adalah Itu Rumusnya A 11 Kali C 11 Ditambah A 12 Kali C 12 Tambah A 13 Kali C 13 Seperti Ini Ini Rumusnya Untuk Mencari Determinan A Untuk Lebih Jelasnya Mari kita Kerjakan Soal Di bawah Ini Ada Dua Soal Tentukan Determinan A Dan Determinan B Dengan Metode Minor Dan Co-factor Di bawah Ini Langsung Kita Bahas Yang A Determinan A Itu Elemen Elemen 1 2 3 4 5 4 3 2 1 Kita Akan Mencari Minor 11 Terlebih Darul Minor 11 Itu Rumusnya Tetap Seperti Ini Minor 11 Langsung Ya Karena Rumusnya M Besar I Kecil J Kecil Maka Kalau M 11 Kita Tutup Yang Sebelah Ini Dan Yang Sebelah Ini Dari Barisan 1 Dan Kolom 1 Maka Sisanya Ada 5 4 2 Dan 1 5 4 2 Dan 1 Maka Determinannya Caranya Seperti Ini Juga Kita Kali Silang Seperti Ini 5 Kali Sorry 5 5 Kali 1 Dikurangi Dikurangi 4 Kali 2 Hasilnya Gatif 3 Yang M 12 Sama Seperti Yang Tadi Yang 12 Ini Jadi Yang Atas Kita Tutup Yang Yang Tengah Kita Tutup Maka Sisa 4 4 3 Dan 1 Untuk Determinan M Kita Kali Silang Seperti Ini 4 Kali 1 Dikurangi 4 Kali 3 Maka Hasilnya Negatif 8 Sekarang Yang M 13 M 13 Ini Yang Ketiga Ini Maka Kita Tutup Seperti Ini Sisanya 4 5 3 Dan 2 4 5 3 Dan 2 Kita Kalikan Silang Seperti Ini 4 Kali 2 Kurangi 5 Kali 3 Hasilnya Negatif 7 Ini Winner Terlebih Dahulu Sekarang Kita Menentukan Kofaktor Dari Determinan Ini Faktor Rumus Seperti Ini Disini C 11 Negatif 1 1 Tambah 1 Dikali Kita Lihat Ini Minor 11 5 4 2 Dan 1 Atau Ini Kita Tulis A 5 Kali 1 Dikurangi 4 Kali 2 Ini Dari Hasil Ini Negatif 3 Maka Hasilnya Negatif 3 Sekarang Yang C 12 Ini Sama Maka Negatif 1 Disini 1 Tambah 2 Kali M I C Ini 3 Kali MC Nya Itu Kita Lihat Disini Minor 12 4 Kali 1 Kurangi 4 Kali 3 Minor 4 Kali 1 Kurangi 4 Kali 3 Ini Min 1 Kali Min 1 Hasilnya Tetap Min 1 Kali Hasil Dari Min Min Ini Karena Negatif Ketemu Negatif C 13 Rumus Tetap Yang Di Atas 1 Tambah 3 Yang Ijen Kali Minor Satu 1 Tambah 3 4 Kali Minor Disini Kita Lihat Minor Dari 13 4 Kali 2 Kurang 5 Kali 3 Hasilnya 7 Nanti Ini Negatif 1 Kali Negatif 1 Kali Negatif 1 Kali Negatif 1 Hasilnya Positif Ya Karena 4 Ini Dari Hasil Ini Negatif 7 Maka 1 Kali Negatif 7 Hasilnya Tetap Negatif 7 Ini Jawabannya Yang A Sekarang Yang B Kita Mencari Minor Terlebih 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 Dahulu Dari Minor 11 A 11 Sama Seperti Yang A Kita Tutup Baris Pertama Dan Kolon Pertama Maka Sisa 3 0 Negatif 3 Dan 4 Ini Negatif Maka Determinan M Atau Determinan Minor Ini Kita Kalikan Silang Seperti Ini Maka 3 Kali 4 Dikurangi 0 Kali Negatif 3 Hasilnya 12 Seperti Ini Sekarang Yang Minor 12 Sama Yang Seperti Yang Ayah Kita Tutup Barisan Pertama Dan Kolom 2 Seperti Ini Tinggal Min 1 0 2 Dan 4 Determinan Minor 12 Kita Kalikan Silang Seperti Ini Negatif 1 Dikali 4 Kurangi 0 Kali 2 Hasilnya Negatif 4 Sekarang Yang Minor 13 M 13 Kita Lihat Ini Kita Tutup Ini Juga Maka Sisa Negatif 1 3 2 Dan Negatif 3 Seperti Ini Maka Determinannya Kita Kalikan Silang Negatif 1 Kali Negatif 3 Kurangi 3 Kali 2 Maka Hasilnya Negatif 3 Sekarang Kita Menentukan Kofaktornya Kofaktor Dari M 11 Itu Sama Rumusnya Seperti A Ini Kita Cari Seperti Yang A Kita Tulis Rumusnya Sorry Ini C C 11 Maka Rumusnya Negatif 1 1 Ditambah 1 Dikali Minor Kali Minor Negatif 1 Ini 2 Kali Minor 11 Kita Lihat Ini Kita Tulis Berarti 3 Kali 4 Kurangi 0 Kali Negatif 3 Ini Positif Kali Hasil Dari Ini 12 Hasilnya 12 Sekarang Yang Kofaktor 12 Ini Sama Rumusnya 1 Tambah 2 Kali Minor Minor 12 Ini Kita Jumlahkan Maka Ini 3 Minor 12 Atau N 12 Kita Lihat Disini Ini Kita Tulis Maka Negatif 1 Kali 4 Kurangi Non Kali 2 Ini Negatif 1 Kali Ini Hasil Dari Ini Kita Lihat Negatif 4 Maka Hasilnya 4 Sekarang Yang Kofaktor 13 Rumusnya Tetap Sama Ini 1 Tambah 3 Kali Minor 13 Tetap Ini 1 Tambah 3 4 Kali Minor 13 Ini Kita Tulis Minor Minor Itu Negatif 1 Kali Negatif 3 Kurangi 3 Kali 2 Ini Negatif Tangkap 4 Itu Positif Jadi 1 Kali Ini Hasil Dari Ini Kita Lihat Negatif 3 Jadi 1 Kali Negatif 3 Hasilnya Negatif 3 Ini Jawabannya Itu Saja Dari Saya Apabila Ada Yang Salah Atau Kurang Atau Penjelasan Saya Kurang Tepat Saya Mohon Maaf Sekian Terima Kasih Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Video Sosial Media Terima Kasih